Kalau prinsip gue segini ya, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang menghasilkan. Terima kasih telah menonton! 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 Hobi main burung! Burung apa? Jadi gue agak pemikiran gue jadi negatif gitu! Tapi yang pastinya, Hobi burung, burung yang bunyi! Kalau prinsip gue segini ya, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang merusakan Lu kapan kenal burung itu suka burung kapan? Ayo, tahun berapaan? 5 tahun yang lalu kurang lebihnya Kurang lebih berapa tempat? Tinggal 2 Kurang lebih 4 tahun yang lalu Lu suka burung atau memang dikenal Linawan? Enggak, gue punya cowok sih, gue punya cowok main burung Dari situ gue suka, terus gue jadi juri Terus kata cowok, lu harus suka dulu nih Lu harus suka dulu sama burung, baru lu bisa jadi juri Bener dari hati, gue suka sampai sekarang Gue bisa di lomba gede Jadi lu menilai burung itu dari hati? Yoi Kalau bisa jadi burung, burung cowok lu yang dimilai gimana? Ini pada kutip ya Burung ya, burung cowoknya Gatang burung maksudnya gitu Lu harus pakai hati juga? Nilainya? Enggak juga sih, karena kan gue pindahin ke blok lain Enggak mungkin di tempat gue Oh Runggul lagi kayak gini, gue sampai sana Ajib banget, ini pangkatnya naikin Caya Nah, lu suka burung Terus kata cowok lu, lu jadi juri ya kan? Lu nyaman gak sih jadi juri? Nyaman banget Ada yang komplen, ada yang terlihat Hayo, pasti itu dia alami semua juri Lu nyaman Kayak sekolah sih, semakin ditekan Kita semakin pinter kan? Semakin ditekan? Semakin pinter Bukannya semakin enak ya? Pecawan aja Jadi semakin ditekan, kita harus Bawas diri bahasanya, gue harus profesional Gue harus menambah ilmu gitu Kalau lu sendiri, domisinya tinggal dimana? Kayak deres? Sehali deres itu, berarti sering banjir bukan? Wah Ayo kita terus? Mau gak ya? Gak bisa kenal Oh ayo Oke, seru-seru-seru Jadi, lu dari Jakarta lah ya Dari Jakarta, lu Takerak Nah, lu dikenalin sama cowok lu jadi juri Lu nyaman dengan jadi juri ya kan? Tapi pernah gak sih? Lu tuh, apa namanya? Ngerasa ada keluhan, misalnya banyak pekanan Atau banyak job yang di luar Di awal sih, di awal kita lebih banyak tekanan Maksudnya, gue yang kayak gini gitu Maksudnya, gue yang dulu takut banget gitu ya Gue di tekan kayak gitu, di tekan kayak gitu Drop dong Cuma banyak Dari komunitas gue deh, banyak support Banyak support Lu masih bisa, Alhamdulillah Ah, keren Jadi, lu mungkin temen-temen ya Biasanya lu ngeliat Burung lu digantang, dijuriin Nah, inilah adanya talk show seperti ini bersama Aduki Jadi, kita jadi terbuka Juri itu seperti apa Jadi, mereka curhatin sama gue Ya kan? Dan ada di layar kaca Bersama Aduki Nah, lu sekitar 4 tahun yang lalu Semenjak jadi juri, berapa tahun yang lalu? Kan awal suka dulu burung, hobi Lu jadi juri berapa? Berapa bulan setelah gue kenal burung, gue langsung Sepertinya dia Oh Burung apa yang lu paling suka? Atau burung apa yang paling lu susah dinilai? Yang suka dulu? Kalau yang gue suka itu paling dimurai sama jari Lu suka banget Suka banget Kalau burung yang paling susah dinilai? Leci Leci ya? Burungnya kecil ya kan? Suawanya itu imut-imut Lu paling lihat dari paruh doang kalau tadi Oh dari paruh, oke Dia bukain paruhnya itu kelihatan Oh coba lu buka paruh? Nggak Nggak Lu kesedor Oh iya Ini pecah banget aja Oke jadi Jadi memang Apa namanya Juri juga punya hati Ketika mereka tekanan Juri juga punya perasaan Ketika mereka Apa namanya Boleh dibilang Ketika diprotes Langkah baiknya kita sebagai pemain Kita pecinta burung ya kan? Kita mengganta Dengan campfire Jadi kita juga Melihat burung-burung yang lain juga Jangan melihat Jadi juri juga Mereka tuh Menilai dengan hati Dengan hal yang negatif Satu sih pesan gua buat KCM Apa tuh? Ingat kualitas itu Nggak akan pernah dibohongin Wah Ini kawan-kawan Pernah mengindividasi juri Tentang burung bawaan Percaya sama kualitas Kualitas burung nyata di lapangan Makanya burung mahal itu Ya burung berkualitas Keren pokoknya Dan pokoknya dibilang Apa namanya Curhatan-curhatan seperti ini Jadi gua seneng banget Ya Akan gua ulik lagi Tentang juri-juri Yang memang Mereka punya potensi Mereka yang punya Keluh kesah Bisa curhat seperti ini Lu seneng gak sih Diliput sama gua kini? Seneng banget Lu nyangka gak Gua mau datang disini? Nggak nyangka Pokoknya gua Lagi lelah Lagi silahat maksudnya gitu Bang gue sampe bang Bang Sama gak gitu lelah Gitu Ini ada buang bang celik ini Pecah banget Oke Tapi Lu pernah gak Apa namanya Terkontaminasi dengan Hal-hal negatif gak? Hal-hal negatif Misalnya Ya kak Eh kamu matauin burung gua Gitu Banyak Lu biar kuat sendiri gimana? Percaya kualitas Percaya kualitas Pernilai pake hati nih Pernilai pake hati nih Pernilai pake hati Pernilai pake hati Oh gitu kan Tapi intinya Gua salut buat temen-temen Juri Rokolawe Nusantara Mereka Bekerja secara profesional Termasuk Jijah yang hari ini Bertugas Lalu lalang Berkeliling Apa namanya Gantangan Pokoknya Sumpah tak harus Buat temen-temen Juri Rokolawe Nusantara Tegi yang udah watching Setelah Tengah Terima kasih Dan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati